Halo soap, berjumpa lagi bersama saya Gudramon. Pada kesempatan saya bakal membahas seputar game lagi, yaitu cara atasi force close pada saat main game di semua android tanpa aplikasi tambahan. Oke, buat kalian yang suka banget main game, dan sedang asik-asiknya bermain game, sebagian pengguna android pasti pernah mengalami masalah force close pada aplikasi game yang kalian mainkan. Bagi sebagian orang mungkin bingung kenapa game yang kita mainkan itu keluar sendiri. Tapi kalian tidak perlu khawatir, karena sebenarnya ada beberapa cara untuk mengatasi masalah ini. Dan untuk cara mengatasi force close ini bisa berguna buat semua aplikasi ya sop, bukan hanya game saja. Dan untuk caranya juga dapat dilakukan di semua android, dan tanpa aplikasi tambahan, pastinya juga tanpa root ya sop. Penasaran ya sop bagaimana caranya? Oke tidak perlu lama lagi sop, sekarang kita langsung saja ke caranya. Oke, untuk caranya disini saya mempunyai 3 cara. Kalau bisa kalian terapkan atau kalian lakukan semua caranya ya sop, agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Untuk cara pertama, kalian masuk ke google playstore, lalu kalian klik logo profile akun kalian yang ini, kemudian klik bagian bantuan dan masukkan. Selanjutnya kalian klik paling atas ini, menghapus dan menaktifkan aplikasi di android. Nah lalu kalian klik ketuk untuk membuka setelan aplikasi yang warna biru ini. Nah jadi disini ada aplikasi-aplikasi yang kalian install ya sop. Kalian klik saja mulai dari aplikasi yang paling atas, lalu klik paksa berhenti, dan klik ok. Jadi kalian lakukan saja paksa berhenti di semua aplikasi. Kalian lakukan dengan cara yang sama ya sop. Cara ini aman ya sop, gak bakalan membuat data pada aplikasinya terhapus. Ini hanya menonotipkan aplikasi untuk sementara saja. Manfaatnya sendiri sangat bagus banget ya sop. Yang pertama yaitu dapat membersihkan RAM yang terpakai, lalu juga dapat mempercepat kinerja sistem android, kemudian dapat menghemat baterai, dan juga dapat mengatasi aplikasi yang sering keluar sendiri, atau poros-close. Dan untuk kelemahannya sendiri, misalnya disini saya paksa berhenti aplikasi whatsapp. Nah kemudian sebagai contoh, saya bakalan coba kirim pesan whatsapp ke hp yang kita paksa berhenti tadi. Jadi saat orang kirim pesan ke kita, dia tetap nyentang satu ya sop, dan notifikasi pesan masuk di hp kita pun juga gak ada, padahal data di hp kita ini aktif ya sop. Dan pada saat di telpon pun juga keterangannya hanya memanggil tidak berdering. Nah jadi untuk mengaktifkan aplikasinya lagi di hp kita ini, kita tinggal masuk saja ke aplikasi whatsappnya. Nah nanti bisa kalian lihat sendiri ada pesan masuk dan notifikasi masuk, yang artinya aplikasi whatsapp kita ini sudah aktif lagi ya sop. Jadi untuk mengaktifkan aplikasinya lagi, kalian tinggal masuk saja ke aplikasinya, dan maka aplikasinya bakalan aktif lagi. Anggap saja kita ini menghapus aplikasinya sementara waktu, tapi tidak bakalan menghapus data dan aplikasinya. Saat kita masuk ke aplikasinya lagi, maka aplikasinya bakalan aktif lagi ya sop. Jadi pokoknya kalian lakukan saja, paksa berhenti di semua aplikasi ya sop. Oke sop, jadi itulah cara yang pertama, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian cari dan klik bagian manajemen aplikasi. Nah yang ini, kemudian klik kelola aplikasi. Di sini kalian klik mulai dari aplikasi yang paling atas. Klik hapus data, lalu klik hapus chat, dan klik ok. Kalian ulangi lagi caranya di semua aplikasi ya sop. Kalau bisa cara yang kedua ini, kalian lakukan minimal 1 kali dalam 1 hari. Karena manfaat menghapus chat ini dapat membersihkan berkeperkas sampah pada aplikasi, dan juga dapat merepress atau menghilangkan bug pada aplikasi yang kita gunakan. Dan menghapus chat ini aman ya sop, dia hanya menghapus berkeperkas sampah, bukan menghapus data aplikasinya. Oke sop, jadi itulah cara yang kedua, sekarang kita lanjut ke cara yang terakhir. Untuk cara ketiga ini, kalian dapat masuk ke aplikasi pembersih bawaan hp kalian, seperti e-manager, keamanan, dan lainnya. Setiap hp pasti memiliki aplikasi pembersih bawaan. Nah di sini kalian klik pembersih, Oke nanti dia bakalan mengumpulkan berkeperkas sampahnya. Lalu kalian klik saja bersihkan. Nah oke jika sudah selesai, lalu kalian keluar, dan kalian bersihkan semua aplikasi yang berjalan di latar belakang aplikasi. Dan selanjutnya kemudian kalian langsung bisa masuk ke game yang mau kalian mainkan. Dan kalian bakal merasakan kenikmatan main game tanpa mengalami masalah portclus lagi saat kalian main game. Oke sop, jadi itulah cara atasi portclus saat main game di semua android. Semoga berenpa, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di next video berikutnya. Sub indo by broth3rmax